Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam, semoga Terima kasih telah menonton Salam, semoga Bahasa daerah Bahasa daerah kan bahasa ibu ya Mudah-mudahan putra-putri Kita tidak lupa dengan bahasa ibu Sehingga lebih mencintai bahasa daerah Masing-masing Tentunya ini harus kita respon baik Kita apresiasi Sehingga ajang ini pun mudah-mudahan Bisa melahirkan Peserta dengan juara satu Yang nantinya akan dikirimkan ke provinsi Rencananya sih insya Allah di Garut Provinsi bulan Desember nanti Ada pun jenis-jenis cabang lombaknya Ada nembang pupuk Kemudian biantara Kemudian ngadongeng Maca sajak Maca dan nulis Aksara sumba Ngarang Carpon Dan Borangan Ada tujuh cabang Masing-masing Diikuti oleh Laki-laki Dan perempuan Yang dibedakan Tuh Ada dua kategori Ada dua kategori Laki-laki sendiri Perempuan Pak untuk para pemenang lagi Pak Kan kalau di SD tuh MTBI-nya yang menang Bisa jadi jatres ya Pak Semua SMP lagi Dan kalau SMP sendiri gimana Pak? Tentunya Setiap prestasi anak Kita apresiasi Baik itu SD maupun SMP Semua kita apresiasi Yang juara satu Di tingkat kota Kita apresiasi Ketikkat provinsi Yang juara satu Di tingkat provinsi Di apresiasi Di tingkat nasional Kan seperti itu Ada pun terkait dengan JAPRES Semuanya bisa Dijadikan JAPRES Di juara kota Bisa JAPRES Di juara provinsi JAPRES Di nasional Apalagi kan seperti itu Kalau dari SD ke SMP Kebetulan kan SD dan SMP Masih kewenangan kita Terlalu lebih mudah Memantaunya Bener tak? Nah sekarang Pemasalahannya dari SMP ke SMA Atau SMK Yang mana SMA-SMK Sudah menjadi kewenangan provinsi Sekalipun Itu Memang kita apresiasi Bisa dikerja JAPRES Tetapi kan Kembali kepada Aturan atau regulasi Nanti yang disusun oleh provinsi Tetapi kita tetap berupaya Supaya Anak-anak berprestasi ini Diberi Wadah Atau diapresiasi Untuk bisa Diikutkan dalam seleksi Sebagaimana kita ketahui Untuk seleksi JAPRES 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 Mudah-mudahan Kegiatannya Tentunya pertama Harapannya hari ini Yang khususnya hari ini Berjalan dengan lancar Sukses Sehingga Dihasilkan Jualan satu Tingkat kota Yang bisa mewakili Ketika provinsi Dan kita berharap Tingkat provinsi Bisa mewakili Kota Bogor Ketingkat nasional Dari tujuh cabang itu Berarti ada Empat belas Karena ada laki-perempuan Dari tujuh cabang Laki-laki Tujuh cabang perempuan Mudah-mudahan Ada yang lolos Sampai ketika nasional Sehingga itu menjadi kebanggaan kita Cukup Oke terima kasih Atas partisipasinya Mudah-mudahan Tetap semangat terus Dan Jaga kekompakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aldia Rahman Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bogor Nah bertepatan dengan Tanggal 1 Oktober 2024 Bertepat dengan Hari Kesertian Pancasila Forum VRB Kota Bogor Bekerjasama dengan BBBD Kota Bogor Melakukan sosialisasi Kesiap-siagaan bencana Tentang isu Megatrust Nah dimana Pada hari ini Kita melakukan Sosialisasi secara Virtual Koldaring Menggunakan Zoom Nah dimana Peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi itu Terdiri dari Kepala OPD Kemudian para camat Para lurah Dan kepala rumah sakit Yang ada di Kota Bogor Dunia Usaha Dan unsur Korkopinda Muspida Dan lain-lain Mengikuti kegiatan Sosialisasi ini Dimana kegiatan ini Bertujuan untuk Memberikan atau Meningkatkan kesadaran Kepada masyarakat Dan kepada Pemimpin daerah Dan para Kepala OPD Tadi Yang sama Murah Untuk mereka bisa Mengetahui Dan mereka bisa Melakukan upaya-upaya Yang sama Melakukan sosialisasi Ketika bawahannya Kepada masyarakat Agar Masyarakat bisa Paham Tentang isu Yang sedang berkembang Nah sehingga Tidak simpang siur Yang terjadi Jadi untuk itu Forum VRB Kota Bogor Dengan BPPD Kota Bogor Melakukan kegiatan ini Tujuannya terus Meningkatkan Kesadaran masyarakat Melalui OPD-OPD Camat Turah Yang ada di Kota Bogor Tentunya Semakin banyak Yang melakukan sosialisasi Semakin banyak Masyarakat yang akan Paham Jadi apabila terjadi Bencana Khususnya Kota Bogor Siap untuk Menghadapi bencana Dan tentunya Semua Mendapatkan Perlindungan dari Allah Sebenarnya Saya Ibu Dian Pintan Ibu Dian Selalu Pembina Yayasan Awru Sari Saya Ibu Sekretai Kecamatan Bogor Barat Pada kesempatan hari ini Kami Yayasan Awru Sari Berjaga bersama Dengan Yayasan Awru Sari Bogor Barat Menyelenggarakan Kesiakan Di mana Setepes darah Sejuta harapan Dan dalam Kegiatan ini Diharapkan Banyak Masyarakat Yang membutuhkan Bapak-bapak Bapak-bapak Kecamatan Berkait dengan Harapan Bapak-bapak Terima kasih banyak Selamat tinggal Bapak-bapak Saya Cikta Widya Lestari Sekretaris Kecamatan Bogor Barat Terima kasih Yang pertama-tama Saya sangat mengapresiasi Dalam Kegiatan Dan program Bapak-bapak 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam promoka Bapak-bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak-bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih